Intro Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Hari ini kita bicara mengenai infeksi saluran pernafasan akut Infeksi saluran pernafasan akut ini bisa dibagi menjadi dua yang besar Yang di daerah bawah, khususnya yang disebut pneumonia, itulah yang paling membahayakan Pneumonia itu adalah radang paru Di paru-paru, di jaringan paru-paru itu ada gelembung-gelembung kecil yang namanya alveoli Alveoli ini yang kemudian meradang dan kemudian terisi oleh cairan radang Karena ada cairan, maka proses respirasi, pertukaran gas O2 kita tarik dan kita membuang CO2 Itu tidak terjadi dengan semestinya Sehingga akhirnya gejalanya muncul Usaha napas yang berlebihan Usaha napas yang cepat Kemudian ada batuk Kemudian kalau berat Juga kucat Kemudian yang paling berat ya tentu jadi biru Pneumonia ini bisa disebabkan oleh berbagai hal Bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur Yang pertama, kita harus lakukan imunisasi perlindungan pengebalan tersebut Terhadap buah hati kita dengan imunisasi Sebisanya, selengkapnya seperti yang dianjurkan Ikatan Dokter Anak Indonesia Yang kedua, kalau sampai terjadi Cepat ditangani Early diagnosis dan prompt treatment Jadi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat Itu akan menghindarkan kematian dari pneumonia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!